Terima kasih. Sista enggak? Sista lupa nih taruh di mana? Nah emang kok. Kebiasaan deh sista, sista. Masa naruh handphone sembarangan, entah kalau hilang beli lagi gitu. Emang kita orang kaya apa? Ya Allah mas, sista lagi bingung malah marah-marah. Ada yang liat apa enggak? Nggak liat, mama nggak liat. Mas Adam juga nggak liat, coba kamu ingat-ingat kamu sempat di mana. Lain kali kalau semua barang jangan sembarangan. Sista lupa, Mas. Dia orang otopon nih. Ini, miss call, miss call. Telefon siapa nih? Halo? Halo? Waalaikumsalam. Boleh saya tahu, saya sedang berbicara dengan siapa? Saya Ivan. Oh, iya Pak Ivan. Ini saya sista, adiknya Mas Adam yang kemarin ngurusin jenazah. HP saya ketinggalan di rumahnya bapak. Boleh saya ambil? Boleh dong, tentu saja. Silahkan datang. Makasih ya, Pak. Makasih. Assalamualaikum. Di rumahnya Pak Ivan ternyata, Mas. Alhamdulillah, nggak jadi hilang. Masih rezeki. Makanya, jangan suka ceroboh, naruh apa-apa. Kayak gitu kan jadinya? Dengeri. Dengan senyap-senyum. Yang penting kan ketemu, Mas. Yaudah, sekarang sista mau siap-siap dulu ya ke rumahnya Pak Ivan. Sista? Tolong temukan pembunuhku. Mungkuh. Minum. Blan-blan. Sista, nggak apa-apa kan? Nggak, nggak apa-apa. Mas Adam, nanti temenin sista ya ke rumahnya Pak Ivan. Yaudah, sista. Mas Adam mau nemenin kamu, tapi Mas Adam udah terlanjut janji sama Kanihan. Mas, tolonglah Mas, temenin sista. Mas Tertega sih ngebiarin adiknya sendirian. Temeninlah, Adam. Kasian adik kamu. Iya, Ma. Tapi Adam lagi bingung nih mikirin alasan buat Kania. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Tuh kan, adik umum. Kania Ras... Halo, Tante. Hai. Sebentar, sebentar. Kania, bukannya kamu pulangin nanti malam ya? Ada yang rindu berat, makanya kita pulang cepat. Halo. Tante, ini Kania ada oleh-oleh buat Tante sama buat Sista. Wah, asik. Eh, nggak usah rebut-rebut kali Kania. Nggak apa-apa, Tante. Adam, nanti malam jadi kan? Nanti malam? Jadi dong. Tapi, tapi... Kita bisa anterin Sista dulu nggak ya sebentar? Sista, kenapa nggak ikut sekalian aja? Iya, ikutannya Sista. Om, tapi nanti kita naik mobil ambulans, boleh nggak? Kangen deh naik mobil ambulans. Sista. Eh, eh. Ini, 50 juta. Sista membayaran buat kamu. Kamu kenapa? Kok muka kamu nggak semangat gitu? Saya kan udah dapetin janji. Hah? Sari, Mbak. Sari datang menemuliku. Bodoh. Aku berani seumpah mati, Mbak. Dia datang menemuliku. Dia membunuh aku, Mbak. Asalkan. Nah, omong kosong kamu tuh lebay banget ya. Nggak pernah ada judulnya orang udah mati bisa membunuh. Cam kan itu, Tommy? Alah. Terserah kamu lah. Mungkin next dia akan datangin kamu. Kamu! Pembunuh! Aku pasti akan menuntut balas.